Setelah di video sebelumnya kita melakukan proses unlock bootloader pada Redmi Note 11 Sekarang sudah waktunya untuk install Costume Room CR Droid Metode yang saya gunakan untuk install CR Droid adalah metode sideloadnya TWRP Pada fitur sideload ini, kita bisa memasukkan dan menginstall berkas file zip Dengan menggunakan perintah ADB dari PC atau laptop ke HP Android Saat ini, sampai video ini dibuat, versi terakhir dari CR Droid di Redmi Note 11 adalah versi 9.1 Dengan Android 13 dan tanggal rilis 11 Januari 2023 Sebelum kita mulai proses install CR Droid Pastikan Redmi Note 11 kalian sudah di unlock bootloader Kemudian sudah melakukan backup data Dan pastikan baterai terisi di atas 50% Terakhir, jangan lupa download file pendukung seperti drivernya Kemudian ada tools yaitu platform tools Dan terakhir, recovery image-nya Dan tak lupa file CR Droidnya Linknya sudah saya taruh di deskripsi Setelah file pendukung tadi di download Langkah pertama, ekstrak file drivernya Lalu di install Setelah itu, ekstrak file platform tools Kemudian buka foldernya Setelah itu, copy file CR Droid Zip Dan file recovery image ke folder platform tools Setelah itu, supaya mempermudah Kita rename atau kita ganti nama File recovery image menjadi twrp.img Dan file CR Droidnya menjadi crdroid.zip Kemudian setelah itu Pada keyboard, tekan shift Dan klik kanan pada mouse Lalu pilih klik open command here Nanti akan muncul command from Di hp, pastikan aktifkan USB debugging Lalu matikan hp-nya Masuk ke fastboot mode Tekan volume bawah Dan tombol powernya Setelah masuk ke mode fastboot Hubungkan hp ke laptop dengan kabel data Kemudian pada command prompt tadi Ketikkan perintah Fastboot Spasi boot Spasi twrp.img Ini adalah perintah ke hp Untuk melakukan boot ke twrp Lalu Tekan enter Kita lihat hp-nya Di hp Redmi Note 11 Sudah masuk ke twrp Kita pilih Advanced Pilih lagi ADB Set load Lalu kita swipe Kita lihat Command promptnya Ketikkan lagi perintah ADB Spasi Set load Spasi Crdroid Crdroid Titik zip Itu adalah perintah Push file crdroid Zip tadi Ke hp File zip tadi Akan langsung Di eksekusi Atau di install Oleh Twrp recovery Kita tunggu prosesnya Sampai selesai Setelah selesai Kita akan Wip data Di hp Caranya Ke menu Wip Pilih format data Lalu Diminta Ketikan Yes Setelah itu Kita akan Melakukan Reboot To system Sekarang Kita tunggu Sampai HPnya Menyala Nah Sekarang HP Redmi Note 11 Sudah Menggunakan Costum Room Crdroid 9.1 Silahkan Kalian Setting Setting Lagi Dan Install Lagi Aplikasi Yang Diperlukan Oke Sekian Dulu Video Cara Install Crdroid Di hp Xiaomi Redmi Note 11 Kalian Boleh Subscribe Atau Like Jika Kalian Suka Dengan Channel Dan Konten Ini Oke Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Suka 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 Suka